Ada empat jenis varian biji kopi yang harus lo ketahui selain si Arabica dan Robusta. Untuk kalian yang emang suka banget sama jenis atau rasa kopi yang lebih fruity. Roastingannya juga beda. Dari kopi susu sauce blend di agak gelap ya. Halo Mitra Business Tofin Indonesia, gue Angga. Nah kali ini kita ada di unboxing room-nya by Tofin Indonesia. Nah kali ini gue akan nge-review salah satu produk yang mungkin bisa kalian pakai di cafe atau di coffee shop atau di business event di kalian. Nah tapi sebelum gue buat ngulas atau nge-review, lo harus follow atau lo subscribe channel youtube kita. Oke, salah satu komponen terpenting dalam industri coffee shop adalah kopi. Mungkin lo hanya tahu dua jenis biji kopi yaitu Arabica dan Robusta saja. Tapi ternyata ada empat jenis varian biji kopi yang harus lo ketahui selain si Arabica dan Robusta. Nah apa aja sih yang ketiga dan keempatnya ini? Yang ketiga mungkin lo pernah dengar Liberica Coffee. Dan yang keempatnya mungkin lo pernah dengar juga yang namanya Excelsior Coffee. Tapi kali ini gue hanya mengulas dua jenis biji kopi yang sudah sangat umum dipakai di coffee shop atau di cafe. Yaitu Arabica dan Robusta. Dan kali ini gue hanya ngejelasin dua jenis biji kopi yang sudah sangat umum. Yang mungkin sering kalian temuin di coffee shop atau di cafe favorit kalian. Yaitu Arabica dan Robusta. Kalian tahu nggak sih perbedaannya dari Arabica dan Robusta ini? Jangan sampai kita kebolak-balik nih. Mana si Arabica, mana si Robusta. Nah yang gue pegang ini salah satu jenis coffee Arabica. Specialty coffee. Nah bedanya si Arabica dan Robusta. Yang pertama si Arabica ini rasanya lebih asam. Dan si Robusta rasanya lebih pahit. Jadi jangan sampai ketukar atau kebalik. Ya nggak. Buat ngebedain rasa antara Arabica dan Robusta. Nah. Dan perbedaan lainnya yaitu dari tingkat cafeinnya. Tingkat cafein Arabica itu ya lebih rendah ketimbang Robusta. Makanya jangan heran ketika lo habis minum kopi kok tiba-tiba lo deg-degan. Yang mungkin itu salah satu faktor dari si cafeinnya itu. Ya bisa jadi kopi yang lo minum lebih banyak komposisi kopi Robustanya. Oke. Kali ini gue akan memperkenalkan ada 4 jenis varian biji kopi yang kita jual. Nah ini salah satunya yang gue pegang yaitu kopi susu host blend. Ya. Nah. Dia ini 100% Robusta. Kemasannya 1 kg. Nah biasanya kopi susu host blend ini sangat cocok buat kalian yang emang model atau model bisnis kopinya itu ya jual kopi susu kekinian ya. Kayak gitu. Nah ini cocok banget. Terus buat kalian para pecinta kopi-kopi dengan rasa yang sangat strong. Ya. Atau yang lebih dominan karakter di pahitnya. Ini sangat cocok banget. Ya. Kopi susu host blend. Nah. Selanjutnya disini ada Black Velvet. Ya. Sama ya kemasannya juga 1 kg. Ya. Dia blend antara Arabica dan Robusta. Jadi lebih cenderung balance ya antara pahitnya si Robusta dan asamnya si Arabica. Nah Arabica nya yaitu dari Kiwi Day dan Robusta nya itu dari Temanggung. Nah ini special tea coffee kita yaitu Amber ya. Dia 100% Arabica. Untuk kalian yang emang suka banget sama jenis atau rasa kopi yang lebih fruity ya. Dan nggak terlalu strong. Nah ini cocok banget nih. Karena dia 100% Arabica tapi tetap di blend Arabica. Disini ada Arabica Ijen dan Arabica Semendo. Nah ini untuk testing notes nya sendiri. Dia lebih ke Flora Jasmine. Terus dia lebih ke Black Tea after test nya. Nah ini yang terakhir kita punya blend Sienna ya. Sama masih 100% Arabica. Arabica Semendo. Kemasannya 1 kg. Nah untuk testing notes nya sendiri dia lebih ke cranberry, apple, kayak gitu. Sekali ini gue akan ngebuka 2 jenis biji kopi yang berbeda. Yang sebelah kiri gue ada kopi susu host blend. Dimana dia 100% Robusta. Dan yang sebelah kanan gue ada Sienna. Dimana ini adalah 100% Arabica. Jadi buat kalian tau nih apa bedanya. Kemasannya juga zipper clip ya. Terus ada valve nya juga. Dimana valve ini gunanya fungsinya buat ngeluarin udara yang masih kesimpen nih di dalam bag nya. Tapi udara dari luar nggak bakalan bisa masuk ke kopi kalian. Jadi buat ngejaga fresh nya si kopi yang lo pake nanti. Ini gue buka ya. Nah. Nah ini gue tuang. Nah ini yang kopi susu host blend. Ini gue buka juga. Nah ini buat lo juga tau buat bedanya apa sih si Robusta dan Arabica itu. Nah selain dari bijinya yang beda. Roastingannya juga beda ya. Dari kopi susu host blend dia agak gelap ya. Agak oily juga. Terus yang Sienna ini yang Arabica ini dia agak lebih sedikit medium roast. Kayak gitu. Nah kenapa dibikin seperti ini ya supaya lebih keluar dari karakter si Robusta nya kopinya ya. Terus kalau si Sienna ini kenapa dibikin medium roast supaya acidity nya juga tetap normal ya. Kayak gitu nggak terlalu kecut kayak gitu. Dari aroma juga beda banget si Robusta dan si Arabica nya. Si Arabica lebih wangi. Kalau Robusta ya baunya gitu aja ya. Seperti bau-bau kayu. Oke. Tadi kita udah ulas nih. Atau kita udah unboxing 4 jenis biji kopi yang ada di Toffin ini. Buat kalian yang mau cobain atau rasain gimana sih rasanya beans nya Toffin. Kalian boleh datang langsung ke Toffin showroom atau kalian bisa kunjungi 15 cabang Toffin yang ada di Indonesia. Atau kalian juga bisa beli di e-commerce di bawah ini. Kalau ada pertanyaan boleh komen ya di kolom komentar di bawah ini. Nah gue Angga. Ciao. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.